Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bang Sam teman-teman bagaimana kabarnya tentunya baik ya teman-teman ya di video saya kali ini saya akan penuhi request kalian yang kemarin menanyakan bagaimana sih Bang caranya supaya tema di timestore HP Oppo dan Realme itu bisa tembus akar nah teman-teman tema di timestore untuk saat ini modulnya itu cuma ada 4 jadi gak ada tema yang di timestore itu bisa tembus akar supaya bisa tembus akar kita harus menambahkan modul di tema tersebut teman-teman jadi modul yang kita perlukan sangat banyak gitu jadi yang pertama kita simpan dulu tema yang ada di timestore contoh kita buka timesturnya ya teman-teman ya kita cari tema yang mau kita bikin tembus akar teman-teman ya kita cari tema dulu semuanya saya mencari tema kayak gini ya nah tema yang mana ini nah semuanya tema ini ya teman-teman ya jadi tema ini kita unduh dulu teman-teman ya kalaupun kita terapkan dia akan tembusnya di bagian icon dan loadscreen aja teman-teman ya nah dia sedang menguji nah kayak gini ya jadi di bagian status bar pengaturan dia tidak akan bisa tembus gitu nah ya kan tidak akan bisa tembus ya di bagian dial juga dia tidak akan bisa tembus teman-teman supaya bisa tembus kalian cari tema yang tembus akar sesuai dengan versi hp kalian teman-teman kalau kalian itu menggunakan color us 5 cari aja di google tema tembus akar untuk color us 5 kalau hp kalian itu color us 6 cari aja di google tema tembus akar untuk color us 6 gitu nanti kita gabungkan dengan tema yang ada di tempstore ini contoh kalian suka dengan icon-icon yang ini ya tema ini kalian suka ya terus bahan yang kedua ini contoh ya teman-teman ya kita buka file manager memori internal nah disini saya mempunyai tema yang tembus akar namanya kiringblast ini teman-teman ya supaya tema di tempstore itu tembus akar modul-modul yang ada di tema ini kita pindah di tema tempstore tadi teman-teman ya caranya tema di tempstore ini kita simpan dulu teman-teman ya jadi kita buka i-mode pro nya teman-teman kita klik di garis 3 sebelah sini dan di paling bawah kita klik my time store nah ini ya temanya ya teman-teman ya ini kita klik saja setelah itu kita klik retry time nah namanya ini kita klik baru gitu aja ya klik lagi retry nah secara otomatis tema yang ada di tempstore ini sudah tersimpan di memori kita teman-teman ini tetapi dia belum tembus akar gitu ya jadi kita tambahkan modul tema kita yang tembus akar ke dalam tema ini gitu teman-teman ya caranya kita buka tema yang dari tempstore letaknya ada di manager file memori internal dan kita buka di folder namanya imode my time nah ini adalah tema yang dari tempstore ya teman-teman ya ini kita bongkar dulu teman-teman caranya namanya ini kita ganti kita klik dan tahan ya ganti nama dan di sini kita beri akhiran .zip kayak gini ya .zip kita klik simpan nah ini kita buka dan kita buka nah ini adalah temanya teman-teman nah modulnya itu teman-teman kita klik ya di bagian temp info kita buka dengan ini aja nah tema dari tempstore itu modulnya cuman ada 4 ini teman-teman karena itu dia gak bisa tembus akar tembusnya di bagian launcher icon wallpaper dan load screen aja gitu supaya tembus akar kita harus menambahkan banyak modul disini nantinya gitu ya nah caranya kita buka tema kita sesuai dengan versi HP masing-masing ya teman-teman ya ini saya mempunyai tema irang brush ini kita bongkar juga teman-teman ganti nama kita beri akhiran .zip ya kayak gini dan klik simpan dan kita bongkar buka buka zip nah letaknya ada disini teman-teman ya ini kita buka nah temp infonya ini kita lihat nah ini tema yang tembus akar teman-teman modulnya banyak sekali ya kan jadi modul-modul ini yang bisa membuat tema itu tembus akar gitu teman-teman ya nah supaya tema di tempstore itu tembus akar tema yang dari tempstore itu kita pindah ke sini gitu ya caranya gini kita back kita buka tema yang dari tempstore tadi katanya ada di emote my temp my temp baru ini ya nah ini ini kita copy semuanya ya kayak gini yang ini temp infonya jangan teman-teman ya supaya nanti kita menggunakan temp info yang tembus akar ya jangan kita ambil cuma pictures loudscreen com opo launcher icon dan wallpaper ya yang ini jangan ya setelah ini kita salin kita letakkan di tema kita yang tembus akar teman-teman yang belas ini ya kita pastikan disini teman-teman ya nah kita tindi saja ganti folder ganti folder timpa fail timpa fail timpa fail nah ini adalah tema yang di tempstore tadi teman-teman ini bisa tembus akar sekarang kita jadikan tema ya teman-teman ya kita pilih dan semuanya kita klik lainnya mempatkan fail nah disini kita beri nama baru teman-teman terserah kalian saya mau begini tema temp tur tembus gitu ya kita klik mulai nah ini kan masih berupa zip ya teman-teman ya kita rubah menjadi time ganti nama dan kita ganti zipnya ini menjadi time ini teman-teman kita klik simpan nah ini adalah tema yang di tempstore itu sekarang bisa tembus akar teman-teman kita terapkan ya kita klik nah ini preview nya sudah ganti teman-teman ya sekarang kita klik uji coba jangan pertahankan nah ini tema yang di tempstore teman-teman kita coba cek di bagian pengaturan nah bisa tembus kan ya kita cek lagi di bagian dialnya nah bisa tembus ya terus kita cek lagi di bagian manager file nah ini bisa tembus jadi gitu tadi teman-teman supaya tema di tempstore itu bisa tembus akar kalian harus mempunyai modul tema sesuai dengan color os kalian masing-masing gitu teman-teman ya udah gitu aja video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like dan di subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya berikutnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati